Pemirsa Anggita Sari, teman wanita terpidana mati ke pemilikan 1,4 juta pil ekstasi Freddy Budiman mengakui selama ini Freddy bisa mengenalikan bisnis haramnya dari penjara Cipinang. Fakta yang mengejutkan ternyata upaya pengacakan sinyal yang dilakukan pihak penjara bisa dengan mudah diatasi para napi termasuk Freddy. Dan pemirsa berikut perbincangan eksklusif wartawan RCTI El Arifin dengan Anggita Sari. Beberapa napi khusus yang diberi satu handphone yang dengan merek khusus yang bisa melawan ininya ya, regemnya. Itu kan sudah terkenal ya, orang sudah banyak yang tahu. Dan Blackberry-nya juga bisa melawan regemnya juga, itu memang dimiliki oleh beberapa napi khususnya Mas Freddy Budiman. Cuma untuk sekarang ini, semenjak yang hasil phone-nya kemarin itu, memang Blackberry-nya sama handphone-nya memang sudah dimatikan. Mungkin karena di sana penjaga-penjaganya atau mungkin yang semacam orang kepercayaan Mas Freddy di sana itu sudah kenal saya. Jadi kalau misalnya sampai sana ya paling saya telpon Mas, kalau nyebut saya di luar, udah dikasih kayak kartu besuk. Kita ngobrol-ngobrol di ruang konsultasi sama di ruang besuk yang tentunya ruang besuknya beda ya sama ruang besuk kelas-kelas lainnya. Udah kayak gitu aja, dan kebetulan karena saya sering ke sana jadi udah banyak dikenal gitu. Makanya saya bingung sama pernyataan perempuan yang namanya Fanny itu yang sampai kepala lapasnya dicopot hanya gara-gara pernyataan yang saya pikir itu sama sekali gak ada. Itu karangan banget, gak ngerti maksudnya apa. Perlakuan khusus yang sangat eksklusif sih gak didapatkan seperti yang diberitakan ya. Cuma ya memang lebih dimudahkan aja gitu aja. Dimudahkannya seperti apa? Dimudahkannya contohnya kalau saya mau masuk, yang lain harus nulis dulu siapa-siapa-siapa-siapa, harus cap dulu, harus antri dulu, terus ada jam besuknya. Tapi kalau dimudahkannya saya itu ya mungkin jam besuknya lebih berpanjang, terus cara masuk lapasnya juga tidak usah antri, udah gitu aja.